Tapi yang edannya sekarang, yang gilanya sekarang Terjadi case yang di luar nalar Saya pun tidak sempat berpikir seperti itu guys Tidak bisa berpikir apa yang ada di pikiran ibunya tadi Sampai anaknya yang 12 tahun, 14 tahun itu Wah, sebegitu rusakkah akidah-akidah orang-orang sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Setiap malam rakam anak, ibu tak tahan Ah, Norizan Ini daripada channel Ash Arab channel guys Like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya guys, let's go Oke, segala jenis informasi yang disampaikan oleh video ini Adalah untuk perkongsian saja Sumber-sumber yang digunakan adalah Didapati daripada media masa Oke, sila jangan tiru aksi ini bersama jiran Sebelah jika mereka bersikap orang ajar Oke Assalamualaikum good people Welcome back to Ash Arab channel Guys, lately ini kita dengar macam-macam kes yang melanda negara kita ni Terutamanya kes besar yang melibatkan seorang remaja wanita Yang telah dilaporkan Mayatnya dibakar di sebuah ladang sawit Di kawasan Kuala Selangor sana Tapi That thing Acap bukan tak nak cover Acap tahu, ramai yang minta Acap tolong cover Tapi Atas dasar apa yang polis cakap Dia kata Kalau boleh jangan keluarkan apa-apa kenyataan Dia nakkan undang-undang akan dia ambil So I think Aku tak buat lah So biar polis yang buat kerja Kita cerita pasal kes lain Kali ini lebih gila Di mana Ia melibatkan seorang ibu Dan juga anak-anak lelaki mereka Alright Jangan lupa tekan like Subscribe dan juga hit the notification Kita layan intro ni macam biasa And kita layan kes ni Sampai habis Let's roll it Rasanya tak asing lagi Kalau kita nak cerita pasal Kes yang melibatkan Anak dan juga ibu Ada anak yang datangnya Daripada pengaruh Bertindak Untuk melakukan keganasan Terhadap ibu sendiri Contoh Mereka akan mengamuk Ambil kantai emas Pukul mak dia Sampai Boleh menyebabkan kematian Ada juga anak lelaki yang tergamak Merogol ibu kandungnya sendiri Disebabkan mereka ni Di bawah pengaruh Benda-benda yang terlarang itu Tapi guys Ini adalah satu kes Yang aku rasa Gila lah Dia Dasyat gila Kerana apa Kes ini Secara Dasarnya Bermula daripada Seorang ibu Yang di mana Baru-baru ni ada viral tau Kes pasal Seorang ibu Yang melakukan amang Terhadap Anak-anak lelakinya Sendiri Haa Terpengajat kan Biasa mak lah Yang akan protect anak Bila anak dia Dah tak betul Macam tu Tapi this one Maknya pun dah tak betul Ok Yang lebih mengejutkan lagi guys Kedua-dua anak lelakinya Itu Baru sahaja Berusia 12 Dan 14 tahun Nasihat kan So jom Kita selami Biodata Dan apa yang dilakukan Oleh suspek So guys Kita nak cerita dengan korang Berapa orang sebenarnya Yang terlibat Dekat dalam situasi ini Ok kita cerita dulu Pasal biodata Suspek Yang utama Yang bernama Norizan Ahmad Yang berusia 33 tahun Tempat tinggal di Johan Kod Alam Perdana Puncak Alam Dia ni ada 5 orang Anak guys And tak silap aku Dia Aku tak sure Ada berapa Anak lelaki dan perempuan Macam kita tahu Dia ada 2 orang lah Anak lelaki Umur 12-1 Umur 14-1 Dan dia juga mempunyai Seorang anak perempuan Yang berusia 15 tahun Which is kakak kepada 2 orang mangsa ni tadi And kita akan cerita lah Kenapa terlibatnya kakak dia Juga dalam cerita ni And benda ni Orang kata apa Mengandungi Unsur-unsur yang kita sendiri pun Agak terperanjat Dan obviously Sang ibu ni Tidak bekerja Tapi Dia ni ada seorang Aku tak sure Dia ni kenalan Ataupun skandal ke Nama dia Hadin Radi Yang berusia baru sahaja 22 tahun Yang juga terlibat Dalam kes ni So perasan eh Ingat eh 3 orang anak dia yang terlibat Dia dan juga ada Seorang lagi Assistant dia Jom kita borak Pasal kronologi Macam mana dia ni Ditangkap Dengan dia punya pasangan tu tadi Dan hasil soal siasat Ok guys Kita nak cerita pasal ada satu hari ni Di mana dimaklumkan bahawa Pihak Jabatan Kebajikan Malaysia JKM Telah pun menerima Satu video Amang Kanak-kanak bawah umur Dari Seseorang Yang Tidak Dikenali Which is Bukan dia nak sorotkan Identity orang yang Hantar tu tau Tapi dia memang tak kenal Siapa yang hantar Video ini Kepada salah seorang Pegawai JKM Pada waktu itu And lepas dia dapat Video tersebut Dia macam random gila Dia tak ada Dia tak ada macam Ada orang buat report Tak ada Tiba-tiba video tu masuk Dia orang dapat And of course Dia orang akan buat siasatan kan And difahamkan pada waktu itu Pegawai JKM yang bertugas itu Terus membuat laporan polis Berkaitan dengan video Yang mereka terima tersebut And of course lah Laku pun Kutub Kanjat Budak-budak kan dalam tu Mula-mula difahamkan juga Mereka cuba untuk Mengabaikan Apa yang diorang terima Which is Diorang yang anggap benda ni Mungkin Alah-budak-budak nakal Yang buat kan Tapi bila diorang amati Video tersebut Diorang dengar daripada Segi video dan juga Apa yang dipersembahkan Kat dalam video itu Diorang nampak ada Unsur-unsur jenayah Dan juga paksaan Kat dalam video tu And Selepas dia buat Siasatan polis And hasil daripada Siasatan dan juga Keterangan daripada Pegawai JKM tersebut Pihak polis terus Menjejaki Norizan Pada tarikh 2 Mei 2023 Dan telahpun Bercaya menahannya Di rumah Which is tadilah Di Jalan Kod Alam Perdana Puncak Alam And ketika Ditahan Suspek ditahan Polis juga Telahpun merampas Telefon bimbit Yang disyaki digunakan Sebagai alat rakaman Aktiviti Suspek Dan juga mangsa Yang juga dipercayai Anak-anaknya Sendiri And selepas Siasatan dibuat Norizan dituduh Dengan 4 Petuduhan berkaitan Amang-anaknya Sendiri Dia macam Straightforward sikit Sebab Mungkin anak dia Ada gambar ke kan Bila polis masuk rumah dia Of course Ada gambar-gambar family So bila nampak Gambar family Mungkin dia nampak Budak tu similar Dengan orang yang Kat dalam video tu Boleh jadi macam tu kan So guys kita go through dulu Petuduhan-petuduhan dia Which is dia ada 4 kan Kita pergilah 1 sampai 4 Okay Petuduhan yang pertama Dia telahpun didakwa Atas kelakuan Melakukan amang-anak Kepada anak lelakinya Yang berusia 12 tahun Pada ketiga itu Dia telahpun mencabul Memegang dan sebagainya Terhadap Kemaluan Anak lelakinya itu Dan petuduhan kedua juga Dia juga Dicash Di bawah Umur 18 tahun Disebabkan anak dia itu Umur 14 tahun Yang sama juga Melakukan amang-anak Mencabul Mencabul memegang Dan sebagainya So dia ada similarity Dah kat sini Cuma perbezaan Hat umur sahaja Okay Alright So kita go through Yang ketiga pula Petuduhan yang ketiga Dia didakwa atas arahan Menyuruh anaknya Melakukan Perstubuhan Secara paksa Bersamanya Ini sama je lah Bawah 18 ke Bawah 12 ke Dia ada buat paksaan Kat situ And Petuduhan yang terakhir Which is yang keempat Dia dikatakan juga Menyuruh Anak perempuannya Yang ketika itu Berusia 15 tahun Untuk merakam Perbuatan keji dia itu Haa Gila kan Dah lah paksa Surakam pula itu And mengikut siasatan juga Kes ini berlaku Sekitar 17 ke 18 Februari Tahun 2022 Di sebuah hotel Dekat Taman Seri Pristana Sungai Buloh Dan Juga pernah terjadi Pada bulan November tahun 2022 Berlokasi di Rumahnya Sendiri Alright Okay So far sekarang faham eh Okay And sebenarnya Kalau korang nak tahu Norizan ni dia tak buat kerja seorang Haa Dia ada orang yang membantu Di sebalik tabir Benda-benda ni lah Alright Sebab tu siasatan Terhadap Norizan ini Sedang dijalankan Difahamkan Ada seorang lagi Suspek Telah pun diberkas Iaitu Hadad Radi Yang berusia 22 tahun Yang ketika itu Sedang bekerja Sebagai penarik kereta Which is case ni kan Baru lagi And dia ni Difahamkan juga Telah pun Didakwa atas tuduhan Melakukan Paksaan Untuk Melakukan Amang Terhadap anak perempuan Yang umur 15 tahun tadi Ha yes That one So dia ni ditangkap lah Haa Disebabkan dia nak try Anak perempuan tu tadi Ketika mereka berada di hotel Dan juga Di waktu yang sama Norizan ni cuba Melakukan sesuatu Terhadap Anak Anak lelakinya So Macam Makan sekali lah Semua Lebih kurang macam tu lah Alright And selain daripada Dua orang suspek yang ditahan ni Sebenarnya Aku ingat dah settle lah Rupanya ada lagi Seorang suspek yang ditahan Pada 5 Mei Tahun 2023 Baru je Iaitu Merupakan seorang lelaki Yang berusia 35 tahun Tetapi Nama dan juga Identity dia Tak didedahkan oleh Pihak berkuasa Tapi Mengikut sumber Suspek ni Of course lah Dia tak bekerja Tapi dia ni ditahan Atas kaitan Kes Norizan ni Disebabkan dia ni Share Video-video Norizan Melakukan hubungan sumbang ni Dengan anaknya sendiri Faham tak? Tapi bukan dia lah Yang bagi video ni dekat JKM Dia ni ambil video yang lain-lain Stalk lain-lain Dia post lah Dekat telegram Dekat ini Dekat itu Faham tak? Clear kan? Tapi bukan dia tau Yang bagi kat JKM JKM ni anak dia tadi tu Okay And hasil daripada Saya makan polis juga Yang lelaki umur 35 tahun ni Dia ni mempunyai Dua rekod jenayah lampau Yang berkaitan dengan Kes pemerasan Dan Kes rogol So yeah Now you know Jom kita pergi kat Perbicaraan mahkamah dia pula Okay Hasil ni gila banget guys Gila banget hasil ni Okay guys Atas daripada Siasatan Dan juga pertuduhan Untuk kes gila dia ni Alright Norizan telah pun didakwa Di bawah Seksyen 14 kurungan A Dan Seksyen 14 kurungan B Akta kesalahan-kesalahan Terhadap kanak-kanak Tahun 2017 Serta Seksyen 5 Akta kesalahan-kesalahan Terhadap kanak-kanak 2017 Manakala partner dia WC Haddad tu tadi Pula didakwa Di bawah Seksyen 14 kurungan A Akta kesalahan Terhadap kanak-kanak Dan dia dibenarkan Untuk diikat jamin Sebanyak RM15,000 Dia dibenarkan Ikat jamin Atas alasan Perlu menyara Anak sulungnya Dan isteri Yang sedang mengandung Anak kedua mereka Ya Allah Kasih Tahu pula Kan Nasara anak Bini yang ngandung Lepas tu Nengkonggi join Norizan ni Buat apa Tapi tak apalah Kan Mahkamah pun dah jatuh hukum Siapalah kita Untuk menambah-nambahnya So kita ni Sebagai orang yang Tahu pasal berita ni Kita dah dengar Kita dah baca Right So korang Please Waras So bagi aku Kes ni Kes dah tak waras Kes dah tak waras Dah tak betul lah ni Right So yelah Kita manusia Kita ada hukum Itulah pentingnya agama Haa Gitu kan Tapi ni dah Kira menyimpang jauh lah So Kita harap Benda ni kita boleh Jadikan pengajaran And kita Minta dijauhkan lah Dengan benda-benda macam ni Okay Alright guys Kita jumpa di video akan datang I see you Assalamualaikum Wau cawlu Bye And video ini dibuat Bukan sahaja-sahaja Untuk mengaibkan sesiapa Cuma nak bagi informasi Teka ini Dan juga pengajaran Kepada semua yang sedang menonton Okay So Ambil lah pengajaran tu Ciao Alright guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya Bila tinggal KK sekarang Di bumi Melayu ni Rasa sedih Kakak mohon Anak-anak muda Mulalah Kembali ke masjid Surau-surau Area rumah kita Duduk Cari kelas-kelas Akidah Fikir Tauhid Hadis Terutama Kena pelajari semua ilmu Fardu'ain Fardu'kifaya Dan urusan kehidupan Dan urusan kehidupan Harian kita Sekarang Di masjid-masjid Ada kelas-kelas Malam Kelas siang Dan madrasah pun Ada kelas-kelas Paling bagus Masjid Asana Bangi Cukup lengkap kelas-kelasnya Moga Allah SWT Jaga pelihara Lindungi generasi sekarang Dan Akan mendatang Ini Untuk terus Istiqamah Dalam ilmu Allah Belajar ilmu tasawuf Untuk memantapkan hati Jiwa fikiran kita Semoga Dalam peliharaan Allah SWT Hendaknya Amin Amin Ya Rabbala'alamin Betapa rosaknya Rohani si ibu ini Ya Semoga kehidupan anaknya Kembali cerah Dan ibunya Diberi keinsafan Semasa Menjalani hukuman Amin Simpati betul Nasib ketiga-tiga anak itu Harap pihak JKM Dapat bantulah Lindungi budak-budak itu Semoga kita Semoga dilindungi Daripada perkara Seperti ini Amin Alright guys Dari Sekian Banyak Kasus Ya Yang biasa Mungkin Anak Ya Karena Ada Apa namanya Itu Minum Minuman keras Ya Dengan Mengkonsumsi Barang-barang terlarang Barang-barang haram Itu Sampai Merogol ibunya Ada lain sebagainya Tapi yang Edannya Sekarang Yang gilanya Sekarang Terjadi Case Yang di luar nalar Saya pun Tidak Tidak Sempat Berpikir Seperti itu Tidak bisa berpikir Apa yang ada Di pikiran ibunya Tadi Sampai Anaknya yang 12 tahun 14 tahun Itu Wah Dan saya juga Tidak menyangka Juga Bahwasannya Ini komplotan Bukan hanya Satu orang Saja Dan Anaknya juga Dipaksa untuk Seperti itu Dan yang Wanita Yang cewek Yang 15 tahun Itu Disuruh untuk Merekamnya Ini sudah Edan Di luar nalar Dan memang Sudah Tidak masuk Di akal Guys Allahu Akbar Dan ini Baru saja Terjadi Sebegitu Rusakkah Akidah Akidah Orang-orang Sekarang Ini Na'udzubillah Mari kita Saya mengajak diri saya Dan juga teman-teman Sekalian Untuk senantiasa Meningkatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar ilmu agama Jangan hanya Istilahnya Belajar tentang Ilmu dunia Tapi ilmu agama Harus ditingkatkan Untuk apa? Untuk meningkatkan Keimanan dan ketakuan Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Iman dan takwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kuat Maka insyaallah Semuanya akan terjaga Terkendali Dengan semestinya Ya Di dalam hadis tersebutkan Ya Al-iman Yazidu wayangkus Yazidu bita'a Wayangkus bil ma'asiyah Jadi Iman itu Ya Naik dan turun Yazid Bertambah Ataupun berkurang Yazidu bita'a Ya Jadi Iman itu Bisa bertambah Apabila kita Taat selalu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Kalau kita Lagi taat Kepada Allah Berarti iman kita Full Maka daripada itu Usahakan kita Senantiasa taat Dengan apa Dengan berkumpul Dengan orang-orang yang Soleh Berkumpul dengan Pengajian Pengajian Kajian Kajian Yang banyak Usaha-usaha Malaysia itu Yang memang The best Best semua Dan juga Yang Iman itu Bisa berkurang Bisa turun Drop Seperti itu Karena kita Melakukan Kemaksiatan Maka Dan juga Menjaga Menjaga keluarga kita Menjadi keluarga Yang Saku Inah Mawad Dah Warahmah Saya tak faham dah Macam mana Komen Daripada Kawan-kawan Semua Silahkan Komen Ke bawah Terima kasih Apabila salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih